Intro Balapan MotoGP di sirkuit Mandalika jadi trending topik dunia dan menjadi sorotan banyak media luar negeri hingga pabrikan MotoGP Sirkuit Mandalika yang menggelar MotoGP Mandalika 2022 pada akhir pekan lalu menjadi trending topik seluruh dunia termasuk tim-tim dan kru MotoGP Pujian datang tidak saja karena keindahan ala Mandalika di sekitaran sirkuit Mandalika Terletak di kawasan pantai menjadi nilai lebih bagi sirkuit Mandalika Pemandangan sirkuit Mandalika dengan latar belakang laut dan nuansa bukit atau pohon hijau kerap diunggah tim-tim MotoGP Hal itu juga yang diakui tim milik Valentino Rossi VR46 Meski tidak mendapatkan hasil maksimal VR46 memuji pengalaman di Mandalika sebagai perjalanan yang indah Dalam kesempatan itu VR46 mengunggah suasana sirkuit Mandalika dengan latar belakang pantai dan perbukitan Terima kasih Mandalika ini adalah kunjungan yang sangat indah dan kami tak sabar untuk memelukmu lagi tahun depan Tulis VR46 Suzuki X-Star juga menunjukkan apresiasi serupa Tim asal Jepang itu menyebut suasana di MotoGP Mandalika menyengat Terima kasih Indonesia balapan yang menegangkan tetapi suasananya menyengat Kami memiliki waktu yang istimewa di pulau Lombok Kata Suzuki Jurnalis BT Sports Natalie Quick juga menilai balapan MotoGP Mandalika sebagai momen yang tidak terlupakan dalam karirnya meliput MotoGP Minggu yang tak terlupakan di Indonesia Hari balapan yang gila di sebuah pulau dengan persona unik dan orang-orang yang mengemaskan Yang membuat kita semua jatuh cinta Terima kasih Lombok Ucap Natalie Yamaha dengan Fabio Quartararo yang menjadi runner-up MotoGP Mandalika memiliki cara lain dalam memberikan sanjungan Tim berlambang garpu telah itu mengulang momen kegilaan supporter Indonesia Saat memberikan dukungan untuk Fabio Quartararo Dalam video itu, Quartararo tidak menyembunyikan kegirangannya dengan tertawa riang melihat antusiasme fan Indonesia Dari pertarungan joget hingga pertarungan memperbutkan posisi kedua MotoGP Mandalika hari Minggu memiliki semuanya Kata Yamaha Aksi Rara Istiani Wulandari Pawang Hujan di gelaran MotoGP Mandalika kemarin juga menjadi trending topik dunia Apalagi setelah Donald Sport mengklaim keberhasilannya, nama Rara langsung mendunia Terkini MotoGP mengunggah foto Rara Isti Wulandari dengan keterangan terima kasih sudah menghentikan hujan Keterangan itu ditutup dengan emoji tertawa dalam unggahan yang MotoGP juga menyertakan foto Fabio Quartararo Sedang menirukan ritual Rara Isti Wulandari Rupanya hal tersebut ikut mencuri perhatian Deddy Corbusier yang berkomentar melalui Instagram pribadi Nanti kalau Indonesia menang, bule-bulenya pada gosip Cie main dukun, emot ketawa Tulis Deddy Corbusier di lansir Instagram pribadinya Senin 21 Maret 2022 Terima kasih telah menonton